Hai hari udah malam ya udah waktu apaan ini lagi neng malam-malam kayak gini ini mengapain lagi orang lagi minta duit ya Allah tanah itu kan udah selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandid jagad yang selalu ada dari pasal induksi betong Bekasi ini ya sekalian lagi yang belakang juga karena segitu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video sande video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di siang hari ini eh di malam hari ini untuk menelusuri harga-harga apa aja yang pada naik untuk yang lebih lengkap ikuti aja videonya sampai selesai ya selamat malam semua kita bersama lagi di pasar induksi betong Bekasi ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya seperti biasa selalu saya ingatkan untuk yang pada pengen pesan cabai atau sayuran tinggal WA aja ya dan siapa tahu ada yang pesan siapa tahu ada yang pengen ngirim ada nomor WA saya tapi kalau cuman nanya-nanya harga disini terkadang nggak terbalas sama saya karena disini saya udah udah nanya-nanya harga ya dan saya udah bacakan semua harganya disini itu dan langsung aja saya bacakan untuk di semua harga ya disini ada salah satu sayuran ya yang udah pada ngejual karena ini udah malam dan seperti biasa juga karena masih banyak yang baru nemuin channel ini makanya selalu saya katakan dan harga yang saya bacakan adalah harga harga bandar bukan harga centeng harga centeng itu berbeda dengan harga yang saya bacakan seperti di depan saya ini adalah salah satu centeng harganya pasti beda dengan apa yang saya jual seperti tadi saya jual jahe cuman laku 17 ribu bos jahe serai cuman laku lima ribu asam cuman laku lima ribu tapi eceran jahe itu di dua puluh sampai dua tiga eceran kencur dua puluh sampai dua tiga eceran kunyit sepuluh sampai lima belas eceran lengkoa sepuluh sampai lima belas eceran serai itu sepuluh ribu eceran asam sepuluh ribu rupiah saja ya dan sebelumnya ampura banget bukannya saya nggak bisa ngejualin tomat ya bang ya ini bukannya kagak bisa ngejual dagangan tomat ini bang ini saya jual 2000 juga agak susah hari yang ketiga bang ya dan ini ada yang baru turun juga tuh ini baru turun ini hari yang ketiga bang aduh jual 2000 juga agak sulit banget ini tomat servo GH sama aja bang ini tomat dan di malam hari ini untuk kacang harga masih stabil harganya masih di angka 8.000 sampai 7.000 ada yang nahan 8.000 ya dan untuk timurnya tetap ada kacang ada timun timun disini masih ngejual di angka 8.000 rupiah untuk timun yang tercantik sedunia ya dan di depan kita ini langsung aja ada sebuah kentang dieng yang udah menurun harganya menjadi 20-22 kentang Bandung 18-20 untuk ngkol medan di 80 untuk ngkol terang di angka 4.000 rupiah saja ya dan di depan kita juga ada salah satu apa namanya jengkol kulit yang lagi baru turun itu harga jengkol kulit ecaran 15.000 rupiah ya dan untuk penduk jengkol bikinnya masih di ecaran 35 ada yang 40 acaranya ya asem masih di ecar 10.000 meninjau 20 daun meninjau 15 dan kulit meninjau 15.000 rupiah ya saja ya dan di depan kita ada jagung jagung kita sampai kita jual 3500 bang hari ini jagung bener-bener ya sampai 3500 jagung parakon saya jual untuk potrennya masih dijual 5.000 potren dan selalu lupa buncis ya harga buncis yang bagus itu Rp8.000 ya ada yang Rp7.000 ada yang juga goceng yang boncis kadang-kadang lupa mulu ya boncis ini ini cakep banget Bang ya ini dari daerah Sumedang Bang Tanjung Saripunya ini Bang sampai cakep banget Bang bener-bener lah ini ori ya cakep banget saya aja salut ini ori cakep kayak gini yang lain dua hari 25 bang yang lain tapi saya tahan di Rp30.000 saya tahan aja karena apa ya karena orinya cakep gitu masa dia kalau kuat Rp30.000 ini yang 25 banyak bang ori yang 25 banyak 27 banyak tapi ini saya bertahan tadi jual 28 ada yang 28 ada yang di Rp30.000 soal hari di dalam banyak yang ngejual 25 ini masih pengen bertahan aja karena baru sampai dagangan saya itu terus untuk perantolnya banyaknya jual Rp20.000 ya 222 perantol dan rawit putih ada yang yang jual 15.000 rupiah saja dan CMK ini dan ini ini pun nyanyi emang RT Obek nih dari Gunung Haruman yang muda-muda kecil ini punyanya Bang Deddy dari Tanjung Sari udah harganya Rp20.000 untuk cabai ori ya kayaknya belum bisa tapi saya bertahan baik tawaran 1517 orang-orang katanya pada jual Rp15.000 dan Rp17 tapi saya bertahan di Rp20.000 ini karena belanjaan mahal ada Rp18.000 belanjaannya belanjaannya Rp18.000 bos ini udah makanya ini CMK saya tahan di angka Rp22.000 rupiah Rp22.000 rupiah Rp22.000 rupiah Rp22.000 rupiah lakunya 222 lancarnya Bang lancarnya itu pokoknya patoknya ori eh keriting lancarnya 20 kalau keriting hijau 15 untuk TW hijau 20 CMB 15 sampai Rp22.000 rupiah untuk jamplak masih stabil yang ke-50 52 bahkan sampai dengan 55 silirnya rupiah di 20 rawit hijau tanjung Rp15.000 dan rawit putih Rp15.000 rupiah hari udah sangat larut malam ya udah mulai banyak yang membuka apa namanya membuka membuka dagangannya ya udah banyak ya udah banyak yang membuka dagangannya dan langsung aja di depan kita ini ya masih banyak sekali yang apa namanya ya pengunjung ya tapi dagangannya yang ada yang naik dan ada yang turun juga ya dagangannya untuk sayuran di sini banyak yang naik semua terutama pare sampai direbutin kosong yang pare harga pare itu sampai ngejual diangka Rp8.000 rupiah oyong Rp6.000 terong merah ada angka Rp4.500 sampai ada yang Rp4.000 terong porten angkanya Rp6.000 terong bulat apel terong bulat kupak terong bulat bulat gelatik masih standar diangka Rp4.500 untuk ini di depan kita ada salah satu labu panjang dengan harga jual labu panjang masih stabil masih diangka Rp4.000 untuk itu yang pakai turut sekalian nggak pakai turut harganya cuman ada diangka Rp2.000 rupiah saja dan langsung aja apa yang belum kita sebutin adalah kacang tanah masih 20 acaranya ya dan disini juga ada ada yang ngajar teri ya ada yang ngajar teri juga ya timun ya tuh udah diacar tomat yang udah diacar jagung di depan kita ada juga ya ini labu yang pakai turut ya buncis udah biasanya kelupaan bunci sekarang udah lu nggak nggak lupa lagi ya ada tomat yang udah empat hari ini yang jualnya borongan ya wih sakit-sakit obat tomatnya itu yang kemarin mau apa yang baru barang yang geres harganya grebes ada wortel meram bersakit dengan harga jual masih diangka Rp150.000 dengan berat bersih 10 kg dengan tempat kartus dan yang kantong plastik itu harganya masih stabil diangka Rp110.000 dengan berat bersih 10 kg harga Rp110.000 dengan bentuk kantong dan di depan sini juga ada salah satu pakce dengan harga jual masih seimbang ajaran Rp6.000 sampai Rp5.000 saja ya dan ada juga engkau Medan engkau daerah banyak banget di sana ya ini labu labu siam udah dipanggul harganya masih diangka Rp3.000 ya untuk labu acar yang masih diangka Rp5.000 biasa aja dan di depan kita itu ada salah satu kembang kol-kembang kol-kerawang bandung harganya cuma diangka Rp7.000 kembang kol-bandung harganya diangka Rp4.000 tergantung barang dan kecantikannya juga ya karena kalau kembang kol kalau dauna panjang itu harganya itu lebih murah seperti kol-bandung kan itu kembang kol-bandung kan banyak yang pada panjang-panjang dauna makanya agak murah dan di sini juga ada sampo ya mungkin saya sampo nggak bakar terlupakan ya karena setiap hari sampo ini banyak ya tapi yang namanya lupa kadang-kadang yang nggak kesebut ya sampo sekarang ngejual Rp3.500 ya dan sosial ini ngejual diangka Rp3.000 ya ya buncis kita udah sebutin ya buncis ya nih tarong ini paksa udah diberes beresin tuh 4000 ya ini wortel daerah ya belum kita tanya nih wortel daerah nih dan seledri langsung saya bacakan disini malam hari ini seledri sampai murah banget bang Rp5.000 tapi daun bawang masih mahal 23 eceran masih di 25 tapi seledri nya murah banget nanti lupa itu daun bawang dan seledri ya dan di depan sana ada salah satu bawang kating masih seperti biasa di 35 bawang banjir 33 dan bawang bumbang masih 40 ribu untuk bawang bumbang yang tercantik sedunia masih ngejual 30 itu nomor dua ya nomor 132 yang 25 untuk bawang berbesi itu banyak ini sosial masih banyak dan disitu yang punya SSB siapa lagi kalau bukan bos Dennis dan Haji Cacep tomatnya juga ngedrop ya tuh hai 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 setiap di jam 12 malam udah acara pembukaan yaitu pembukaan buat yang ecer bandar diharapkan pulang seperti saya ini udah pulang ya gantian yang ngecer kayak gini sekarang duluan gitu jadi setiap jam 2 jam 1 gitu ya udah apa namanya pulang gantian udah pada ngecer tuh terong ini punya eceran buat eceran tengah gila tengah gila newas ini dan untuk suasana di malam hari ini sebenarnya bagus ya tapi ya biasa biasa sajalah tapi emang kalau dagangan memang ada yang murah ada yang yang mahal seperti biasa kayak gitu bah ya Bang itu pokok nama intinya biar sukses aja semuanya ya di sini kayak ada Mas itu ya tadi saya nyari-nyari kembang kol ya masih ada ini kembang kol belum habis kembang kol dan labu panjang ini kalau pakai terus kayak gini bagus harganya Bang mahal 4.500 kalau daun bawang tadi adanya disana tapi harganya udah saya bacakan hai 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 hari udah malem ya udah lapis apaan ini lagi eneng malem-malem kayak gini ini mengapain lagi orang lagi minta duit minta duit ya Allah tanah itu tanung minta duit ton kasih ton ini eh ini hai 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 hulotan minta duit agak dikasih orang mau orang mau udah dibuat di ini wah ilallah aduh aduh hai 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 raya perayatan raya itu dirayu mau kasih ya hari udah larut malam saya rasa saya udah seluruh yang rangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain daya terima kasih yang untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya diumur belakang rezekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video besok siang di harga yang mungkin bakalan naik lagi ya intinya salam sukses aja buat seluruh pelanggan dunia salam sukses aja buat seluruh dagang dunia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh